ya jumpa lagi dengan saya will dan di channel will and beatstore kali ini kita akan membuat tamper opening dengan logo seperti ini nanti hasilnya pas saja kita membuat komposisi baru untuk komposisi sini saya menggunakan background putih Oke 10 dengan durasi 10 detik langsung saja kita masukkan logonya kebesaran ya kita kecilkan kita tekan S untuk mengeluarkan skill saya pakai 44 aja ok lanjut masuk ke efek and reset lalu ketikkan shutter shutter lalu masukkan oke nah kita menuju ke satu detik dimana tidak akan pecah seperti ini supaya kelihatan gambarnya kita pakai view kita rupa menjadi render oke nah seperti ini disitu sudah pecah tapi dia pecahnya masih seperti batak kotak-kotak ya sedangkan kita mau pecahnya seperti logonya kita masuk ke shape pattern kita rupa menjadi custom non kita pilih gambar nama gambar yang kita masukkan latihan Oh boom sudah tidak jadi tapi ini dia masih jatuh ke bawah sepertinya masuknya jatuh ke bawah supaya dia tidak jatuh kita masuk ke basic disini graffiti 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 atau kita rupa menjadi nol ya nanti kami berada tetap seperti itu ya lalu dia pecah 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 ya di sini saya hanya pakai dia sampai lima detik saja oke jadi lima detik kita masuk ke edit split layer atau kontrol shift D oke dia akan terpotong sekarang ini kan dari logo ke pecah pecah seperti ini ya sedangkan kita mau pakai dari pecah pecah menjadi logo jadi ini nanti akan kita balik cara membaliknya dengan cara klik kanan ada time time reverse layer atau kontrol altr nah kalau di primer itu ada di speed duration reverse nah ini sudah cari pecah seperti ini sampai sampai jadi logo sekarang kita membuat yang animasi yang berputar-putar berarti ya masuk ke sini masuk ke video yang ini nah dia masih pecah kan supaya dia tidak pecah kita masuk ke force force 1 strike 5 kita rupa menjadi nol nah force 2 juga force 2 oke setelah itu dia kita animasikan kita keyframe kita masuk ke kamera position kita keyframe y rotation ini fungsinya untuk memutar nah seperti itu oke kita gunakan nol dulu nol posisi awal kita keyframe lalu di menuju ke detik 9 itu ini kita rupa menjadi 2 nah maksudnya 2 itu apa yang maksudnya 2 itu dia dari frame awal sampai frame akhir akhir ini dia berputar 2 kali nah sebetulnya 1 2 nah seperti itu dia nanti oke nah sedangkan untuk menebalkan nah ini kan masih tipis ya untuk menebalkannya masuk ke ketebalannya masuk ke shape extrusion depth ini 0,20 kalau kita gunakan 1 dia akan tebal nah ini terlalu tebal ya jadi disini saya menggunakan yang sudah cukup ya segitu sekarang yang beragam sekarang kita tinggal buat bayangannya saja jadi disini ini kita masuk ke edit duplikat atau kontrol C oke lalu kita balik dengan cara dibalik biasa saja di klik kita balik seperti ini lalu kita tarik ke bawah nah otomatis dia sudah otomatis ikut berputar karena tadi sudah kita lalu 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 opacity nya kita turunkan ini masih sama opacity nya yang yang hanya tadi kita turunkan tekan T atau opacity untuk masuk opacity tekan T hmm ininya saya turunkan menjadi 45 45 45 45 45 seperti ini ya dan beginilah hasilnya ya terima kasih sudah menonton video saya kalau suka kalian like subscribe komen dan selamat mencoba terima kasih sampai jumpa di tutorial berikutnya terima kasih